Proses investigasi yang telah dilakukan oleh KNKT adalah setelah kita menerima laporan adanya kecelakaan, KNKT membentuk tim investigasi dan telah membagi tugas masing-masing anggota timnya, termasuk pengumpulan data dari pihak-pihak terkait seperti dari Silwijaya Air, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan atau LPP NPI, Direkturat Jenderal Perhubungan Udara dan pihak-pihak terkait lainnya. Kita juga melakukan pengumpulan dan pemeriksaan bagian-bagian pesawat yang sudah ditemukan. Pada tanggal 12 Januari 2021, Crash Survival Memory Unit atau CSMU dari Flight Data Recorder telah berhasil ditemukan oleh tim Sargabungan. Dan selanjutnya data FDR ini, dari CSMU FDR ini dibawa ke KNKT untuk diunduh datanya dan telah berhasil diperoleh data sebanyak 370 parameter selama pengoperasian kira-kira 27 jam dan di dalamnya mencakup 18 penerbangan termasuk penerbangan yang mengalami kecelakaan. Dari apa data yang sudah kita kumpulkan, kita bisa ketahui bahwa Pada tanggal 9 Januari, pesawat Boeing 737-500 berangkat dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta dengan tujuan Bandar Udara Supadio Pontianak pada pukul 14.36 dengan nomor penerbangan SJ-182. Penerbangan ini diawaki oleh dua pilot, empat awak kabin dan 56 penumpang. Setelah tinggal landas, pesawat ini mengikuti jalur keberangkatan yang sudah ditentukan yaitu diberi nama Abasa 2 Delta. Jadi mengikuti jalur keberangkatan Abasa 2 Delta. Kemudian FDR mencatat bahwa pada ketinggian kira-kira 1980 kaki autopilotnya mulai aktif atau engage. Pesawat terus naik dan pada ketinggian kira-kira 8.150 kaki throttle atau tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri bergerak mundur dan tenaga mesin atau putaran mesin juga ikut berkurang sedangkan mesin sebelah kanan tetap. Pada pukul 14.38.51, karena kondisi cuaca, pilot meminta kepada pengatur laluanitas udara atau ATC, air traffic controller, untuk berbelok ke arah 75 derajat dan diizinkan. Perubahan arah ini diperkirakan oleh air traffic controller akan membuat pesawat SJ-182 akan bertemu dengan pesawat lain yang berangkat dari landas Paju 25L atau Soekarno-Hatta landasan selatan. Sedangkan SJ-182 berangkat dari landasan utara. Kedua pesawat ini memiliki tujuan yang sama yaitu Pontianak. Karena diperkirakan akan berpapasan, maka SJ-182 diminta untuk berhenti naik di ketinggian 11.000 kaki. Pukul 14.39.47, pada saat pesawat melewati ketinggian 10.600 kaki, pesawat berada pada arah 46 derajat dan mulai terlihat berbelok ke kiri. Tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri kembali bergerak mundur, sedangkan yang kanan masih tetap. Atau trotel kiri bergerak mundur, trotel kanan tetap. Air traffic controller memberi instruksi kepada pilot SJ-182 untuk naik ke ketinggian 13.000 kaki dan dijawab oleh pilot pada jam 14.39.59. Ini adalah komunikasi terakhir yang terekam di rekaman komunikasi pilot ATC di Bandara Soekarnata. Pukul 14.40.05, FDR merekam atau Flight Data Recorder merekam ketinggian tertinggi pesawat yaitu 10.900 kaki. Setelah ketinggian ini, pesawat mulai turun, autopilotnya tidak aktif atau disengage, arah pesawat pada saat itu adalah 16 derajat, sikap pesawat hidungnya pada posisi naik atau pitch up, dan pesawat mulai miring ke kiri atau roll ke kiri. Tuas pengatur terdakam mesin sebelah kiri kembali berkurang, sedangkan yang kanan tetap. Pukul 14.40.10, Flight Data Recorder mencatat auto throttle tidak aktif atau disengage. Sikap pesawat menunduk atau pitching down. 20 detik kemudian, Flight Data Recorder berhenti merekam. Dari data cuaca yang kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau KPMKG menunjukkan bahwa pergerakan pesawat yang diperoleh datanya dari data ADSB menunjukkan bahwa pesawat ini tidak melalui area dengan awan yang signifikan dan bukan area awan hujan juga tidak berada di in-cloud turbulence atau di dalam awan yang berpotensi menimbulkan kuncangan. Dari data perawatan pesawat, kami peroleh bahwa ada dua kerusakan yang ditunda perbaikannya atau disebut dengan Diverted Maintenance Item sejak tanggal 25 Desember. Diverted Maintenance Item itu adalah hal yang biasa dalam penerbangan dan ini adalah sesuai dengan ketentuan untuk pemberangkatan atau dispatch dengan mematuhi panduan yang ada di dalam Minimum Equipment List atau MEL. Sedangkan MEL sendiri dibuat oleh pabrikan pesawat. Terkait item yang masuk dalam Diverted Maintenance Item ini yang pertama tanggal 25 Desember ditemukan bahwa petunjuk kecepatan atau MAH Indicator MAH Air Speed Indicator sebelah kanan rusak. Jadi petunjuk kecepatannya berfungsi hanya setelah ketinggian tertentu penunjuk kecepatan tidak lagi menggunakan NOT tetapi berubah menjadi MAH Number atau berapa kali dari kecepatan suara nah penunjuk MAH Number ini yang tidak berfungsi di instrumennya Co-Pilot. Perbaikan dilakukan dan belum berhasil kemudian masuk ke dalam daftar Diverted Maintenance Item atau DMI kategori C sesuai dengan MEL ini masuk kategori C yang artinya perbaikan boleh ditunda sampai dengan 10 hari. pada tanggal 4 Januari indikator kecepatan ini diganti dan hasilnya bagus sehingga DMI ditutup. Yang berikutnya tanggal 3 Januari pilot melaporkan Auto Throttle atau tuas pengatur tenaga mesin yang digerakkan secara otomatis pengatur otomatisnya tidak berfungsi. Kemudian dilakukan perbaikan dan sudah berhasil kemudian pada tanggal 4 kerusakan yang sama terkait Auto Throttle dilaporkan kembali perbaikan dilakukan namun belum berhasil sehingga dimasukkan ke dalam daftar penundaan perbaikan atau DMI tanggal 5 Januari 2021 dilakukan perbaikan dengan hasil baik dan DMI ditutup setelah tanggal 5 Januari ini tidak lagi ada catatan DMI di buku perawatan pesawat atau aircraft maintenance log sampai dengan tanggal kecelakaan pada tanggal 9 Januari 2021 KNKT juga setelah menerima tindakan tindakan keselamatan atau safety action yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka melakukan perbaikan atas safety issue atau isu-isu keselamatan yang ditemukan dalam kecelakaan ini Direkturat Jenderal Perhubungan Udara pada tanggal 11 Januari sampai dengan 3 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan khususnya terhadap pengoperasian pesawat 737 seri 300 400 dan 500 ini terkait kondisi pesawat dan prosedur pengoperasiannya kemudian tanggal 29 Januari dan pada tanggal 4 Februari 2021 Dirjen Perhubungan Udara melakukan pertemuan dengan operator pesawat udara atau maskapai membahas mengenai penanganan repetitive problem atau kerusakan yang berulang termasuk juga berpartisipasi dalam pertemuan ini adalah organisasi perawatan pesawat atau bengkel perawatan pesawat udara tanggal 28 Januari Dirjen Perhubungan Udara Direkturat Jenderal Perhubungan Udara juga telah melakukan diskusi dengan operator penerbangan terkait pelaksanaan pelatihan bidang pencegahan dan penulangan pesawat dalam kondisi upset atau dalam dunia penerbangan bisa diistilahkan sebagai upset prevention and recovery training yang dimaksud dengan kondisi upset ini adalah apabila pesawat dalam posisi miring lebih dari 45 derajat atau hidungnya naik lebih dari 25 derajat atau turun lebih dari 10 derajat atau pada kecepatan yang tidak wajar ini disebut sebagai upset condition dan sedang dibahas pertemuan mengenai bagaimana membuat pelatihan untuk pilot terkait pencegahan dan penanggulangannya atau prevention and recovery nya tindakan keselamatan lain yang kami terima adalah dari Sriwijaya Air yang pada tanggal 18 Januari mengeluarkan surat edaran untuk meningkatkan kembali maintenance control center atau suatu divisi yang disebut bagian dari organisasi Sriwijaya Air dan para teknisinya terkait dengan penanganan repetitive problem atau problem yang berulang agar selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara dan sesuai dengan manualnya atau buku petunjuk perusahaan yang disebut sebagai company maintenance manual kemudian juga diinstruksikan agar proses perbaikan menggunakan dan mengikuti manual-manual yang ada petunjuk-petunjuk yang ada antara lain aircraft maintenance manual old isolation manual dan illustrated part catalog diminta juga agar pengisian aircraft maintenance log atau buku catatan perawatan pesawat dilakukan sesuai dengan prosedur yang tertulis di dalam quality procedure manual Sriwijaya Air pada tanggal 20 Januari juga mengeluarkan surat edaran untuk mengingatkan para pilot pesawat agar mengikuti buku panduan operating experience dan training age ini adalah buku-buku prosedur tentang bagaimana pilot mengoperasikan pesawat kemudian melakukan aktif monitoring untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap posisi atau sikap dan sistem pesawat selama penerbangan jadi diminta untuk lebih meningkatkan pengawasan kemudian meningkatkan kewaspadaan terhadap konfigurasi pesawat posisi tuas pengatur tenaga mesin mode dari flight control sistem dan lain-lain pada tanggal 28 Januari pihak pelatihan divisi training dari Sriwijaya Air juga memasukkan pelatihan bidang penanggulangan pesawat dalam kondisi upset atau upset recovery training ke dalam program yang disebut sebagai line oriented flight training atau LOV untuk pilot profisiensi check berikutnya jadi periode sampai dengan Juni 2021 ini akan diberikan pelatihan mengenai upset recovery training KNKT melihat bahwa tindakan keselamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak ini sudah sesuai dengan usaha untuk meningkatkan keselamatan terkait dengan kecelakaan SG-182 ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jatong beri terkait 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 Terima kasih.